Hai alright balik lagi dengan gua Nika Wijakunewan kali ini gua akan share tiga tools yang menggunakan biasanya untuk melakukan research dan gua kasih contoh gimana caranya gua melakukan research untuk SEO terkait kata kunci dah masa lama-lama langsung aja ya guys jadi ada 300 yang gua pakai sehari-hari dalam melakukan research yang pertama adalah chat GPT kedua co-pilot ketiga Gemini nah masing-masing punya perannya sendiri kalau chat GPT biasa gue pakai lebih ke general ya untuk SEO nah sedangkan kalau misalku pilot itu gua pakai lebih ke arah search di Bing ya Nah sedangkan ada yang namanya Gemini nah ini adalah punya Google jelas otomatis pasti untuk pencahayaan di Google ya Nah ketiga tools ini memiliki hasil yang berbeda-beda teman-teman jadi kalau bisa teman-teman melakukan melakukan research melakukan apa ya namanya ya mencari apa menggunakan prom di AI diusahakan tidak menggunakan satu tools aja tapi tiga tools seperti yang gue lakukan ini kenapa begitu karena simpelnya gini teman-teman kalau misalnya teman-teman hanya mengandalkan chat GPT contoh ya chat GPT doang nah itu akan susah sekali untuk memastikan memaksikan kalau yang dikasih itu fix kita tahu bahwa dia adalah mesin pintar ya Hai pintar tapi tetap butuh comparison kalau kita melakukan analisa nah makanya gue ada co-pilot dan Gemini jadi tetapi tetap langkah pertama yang gue lakukan adalah di CGPT dulu karena itu adalah core dari semuanya dan dia ada yang pertama Nah setelah itu baru gua compare ke co-pilot dari co-pilot baru compare aja ke Gemini jadi Gemini itu di akhirnya itu result takhir yang biasa gunain Nah lalu gimana caranya gue bisa menggunakan tiga tools ini gampang banget teman-teman misalnya gua akan melakukan research kata kunci contoh bantu saya untuk memilih 10 kata kunci untuk saya bisa jualan keripik eh contoh ya keripik 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 alah jualan keripik singkong enak oke dan hal yang sama akan buat tanyakan juga ke co-pilot copy dan paste oke nanti gua akan jelasin teman-teman perbedaannya kita tunggu hasilnya dulu ya hasil dari si co-pilot dan juga tapi Gemini Oke sudah selesai dari si co-pilot sekarang kita akan ke Gemini kemudian kita akan case lagi tetap dengan konteks yang sama kalau bisa lupatin bantu saya untuk memilih 10 kata kunci untuk saya bisa jual keripik singkong di Jakarta kelihatan ya kelihatan ya perbedaannya ya pertanyaan yang sama hasilnya akan beda kita akan bahas dari jadi pilih nah jadi pilih yang kayak tadi gue bilang dia ini adalah core dari semua kemudian muncul lagi yang pengembangan jatuhnya ya Nah karena itu CGPT hanya memberikan core sebagai contoh tadi yang digunakan adalah keripik singkong Jakarta jual keripik singkong keripik singkong enak Jakarta beli keripik singkong Jakarta keripik singkong original Jakarta dan lain-lainnya oke nah kemudian kita berlari ke Gemini karena Gemini punyanya Google jadi otaknya atau mesinnya adalah mesin pencarian di Google ya makanya dia bisa kasih kata kunci umum kata kunci spesifik umumnya Pak keripik singkong Jakarta jual keripik singkong Jakarta campilan keripik singkong dan lain-lainnya kemudian ada pedas gulibado online kekinian ada tips tambahan dari si Gemini kemudian dikasih lagi judulnya keripik singkong pedas terjat di Jakarta jual keripik singkong murah dan enak di Jakarta ya Nah setelah dapat kata kunci ini kan kita juga enggak harus apa namanya butuhlah ya bukan harus kita butuh yang namanya sebuah titel jadi kita bisa pilih aja nih mau yang mana contoh emm keripik singkong original Jakarta kita cek dulu ada nggak keripik singkong original Jakarta di Gemini keripik singkong original Jakarta nggak ada Oke sekarang kita minta sini dari kata kunci yang yang disarankan saya memilih bantu saya untuk buat artikel blog sepanjang 1000 1000 kata dan kurung words disertai dengan judul maksimal 50 karakter dan deskripsi description maksimal 150 karakter ya copy dulu enter nah keluar ya semuanya ya oke selesai ya jadi dihitungin kalau misalnya kurang cocok kalau misalnya kurang cocok jadi gua akan melakukan regenerate seperti ini dan CGPT akan buatin ulang oke nah sekarang kita akan pindah ke dari kata kunci terbut saya memiliki keripik singkong karena dia tidak ada original makanya kita hapus oleh Jakarta dan dan kemudian enter alright sampai menunggu gua akan ke Gemini dengan kata yang sama tidak ada original berarti original bagus Jakarta enter Iya oke demin sudah selesai lebih cepat nah kalau udah posisi atau kondisi seperti ini biasanya gua akan memilih atau kadang gue compare ya gue compare jadi compare itu gini caranya dari semua artikel yang dikasih sama CGPT itu gua copy di words kemudian di copy let juga copy di words kemudian di emm demi nih gua copy di words ya Nah abis itu baru gua susun semuanya ya gua buat ulang semuanya kalau misalnya kemarin nonton video gua gua ada kasih tahu gimana caranya gue melakukan artikel untuk SEO yang ccpt nah itu jadi gua compare gua gabungin semua kemudian gua tulis ulang nah setelah itu baru gua publish nah itu ada tadi cara gua untuk menggunakan AI dalam menulis artikel SEO so manfaatin yang sudah ada lu boleh ikuti cara gua dengan menggunakan tiga tools tersebut CGPT Gemini dan co-pilot atau lu kalau misalnya males ya lu bisa pakai Gemini aja karena lu yakin Gemini dari Google sesimpel itu tapi saran gua gua selalu menggunakan tiga CGPT ini untuk local research compare dan baru terakhirnya adalah finishing alright sampai di sini dulu teman-teman kita ketemu di video berikutnya selamat menikmati